Halo, kembali lagi dengan saya Widya disini. Nah disini saya akan menjelaskan begini, apa sih sebenarnya cara perawatan yang simple, praktis, dan tentunya sangat mudah banget. Biasanya banyak orang yang acuh ya dengan kita atau perawatan yang sangat sepele. Padahal dengan hal yang sepele ini, ini sangat menakjubkan banget untuk badan kita. Dengan hal yang mudah ini, sangat gampang, mungkin hal yang terbiasa aja sih gitu. Nggak ada, kita terus setiap hari juga melakukan itu semua gitu kan. Nah, tapi bagi saya sendiri, hal yang sepele itu membuat saya luar biasa, wow gitu. Atau kadang-kadang orang meramehkan dengan produk ya. Apa produknya cuma segitu sih, harganya murah banget, cuma segini, apa ya itu bagus nggak gitu. Tapi kalau kita hanya ngomong atau kita hanya bisa mengelak dengan produk itu semua atau bareng ya gitu. Karena Anda berpikiran bahwa itu murah, bahwa itu hal yang simple atau hal yang sangat sepele. Tapi itu sebenarnya hal-hal yang murah, sepele, dan simple itu memiliki hal manfaat yang luar biasa banget. Yang gede banget, yang punya kendala banget bagi diri Anda, bagi tubuh Anda, bagi kecantikan Anda, bagi pepesona Anda, nah disitu. Tapi banyak orang yang meremehkan hal itu. Tapi bagi saya nggak, ketika saya ditawarin oleh teman saya yang jauh saya bahkan nggak kenal waktu itu. Dia bilang kayak gini, bu bisa nggak ini cobain sabun dari saya gitu. Setelah saya coba ini, saya dikasih tahu harganya kayak gini, saya nggak berpikir, aduh ini murah banget kan, jangan-jangan nggak bagus. Cuma saya just to try aja sih gitu. Ketika barangnya datang, oke saya coba. Nah ketika saya coba, ternyata enak banget rasanya. Yaudah enak banget sih rasanya, enak banget gitu kan. Terus saya ini kan suka punya komedo nih gitu. Komedo saya benar-benar bersih gitu kan. Terus saya, memang saya orangnya nggak pernah pakai krim muka kan, jadi saya nggak pakai krim muka, nggak pakai apa-apa. Oke, saya pakai, oh enak banget ya cara perawatannya. Oke, setelah enak, baru saya terus saya pakai. Karena saya sendiri itu punya muka yang sensitif. Karena jadi muka saya sensitif, jadi saya nggak bisa pakai produk-produk lainnya atau sembarangan. Jadi ketika saya dikasih sama teman, ini produk bagus cobaan gitu. Tapi saya nggak, nggak langsung sih ngambil itu produk saya coba. Enggak, tapi saya lihat dulu, saya pelajarin. Ini komposisinya dari apa aja sih, kalau komposisinya memang yang herbal, yang bagus-bagus, yang memang diperlukan untuk kulit kita. Kenapa nggak, kita coba gitu. Mungkin yang beneran, saya berani mencobanya, karena saya sudah pelajarin komposisinya. Dan dengan manfaat-manfaatnya, akhirnya saya coba, wow luar biasa hasilnya seperti ini. Ini saya baru pemakaian sekitar 2 minggu. Jadi memang kulit saya, karena kulit saya sensitif. Dan ini saya itu anti jerawat, kuman, dan jamur. Jadi saya jarang punya jerawat banget, jadi saya juga nggak punya fakisam. Jadi saya ketika pakai sabunnya itu, saya langsung jatuh cinta, saya suka banget. Dan setiap hari saya pakai untuk cuci muka dan tutup badan. Dan sabunnya ini wangi banget dan enak banget dipakai. Jadi kita masuk ke tagihan banget. Dan dia memiliki 7 bahan aktif yang ada di dalam kandungan sabun itu. Nah ada glutine, ada aloe vera, ada jujur pa oil, terus ada tri-tri oil, ada spirulina. Jadi ada 7 bahan yang dimana bahan ini sangat diperlukan oleh muka kita, atau wajah kita, atau kulit badan kita. Jadi badan kita terhindar dari kering, tetap lembab, terus badan kita glowing karena ada kolagen, gitu kan. Terus kita juga nggak cepat jerawat, atau mudah terhindar dari jerawat, membersihkan dari jerawat. Karena dia mengandung aloe vera juga. Terus ada gluten, yang dimana muka kita itu biar ada terus vitamin, jujur pa oil, yang dia menjaga kelembapan. Jadi itu banyak manfaatnya, jadi karena di dalam kandungannya sendiri, semuanya herbal. Dan saya cocok banget sampai saat ini, saya terus pakai sekarang giliran Anda untuk mencobanya sendiri. Sabun aloe vera ini ya.